Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel M. Abdul Nah, melanjutkan pengetesan dirham Yang sebelumnya kita publish ya Ini mengenai dirham jaman khalifah Abasyah atau Umayyah Nah, tapi setelah mencari beberapa referensi Ini merujuk kepada khalifah Abasyah Nah, nanti untuk detail tahunnya mungkin kita ceritakan sejarahnya ya Jadi kurang lebih belakangnya tulisan Belakang atau depan saya juga kurang memahami detailnya ini La ilaha illallah Nah, sebelah sininya itu Allahu Akbar atau apa ya Nah, karena agak-agak buram dan juga ada yang kurang sempurna Boleh dibilang seperti itu Nah, ini pun ada seperti karat Jadi, ini bukan tarnis lagi ya Istilahnya menghitam gitu ya Entah apakah terlalu lama atau seperti apa Atau dibakar atau gimana kita kurang tahu Nah, ini contohnya ada beberapa yang Karena campurannya mungkin ya Nanti kita akan uji juga keasliannya Tapi jika dilihat seperti ini Seperti kaleng ya Suaranya pun kalau ini Kita tes ya Tes jatuh begini Nah, itu Seperti kaleng Nah, tapi kalau misalkan kita ambil dirham yang ini Nah, itu agak beda dikit Nah, mungkin juga pengaruh dari kemurniannya Atau Kemurnian dari peraknya Nah, oke Kita tes keasliannya Nah, awalnya pun saya agak sedikit meragukan Ini kayaknya kaleng atau seng atau seperti apa gitu ya Nah, nanti kita cek Karena kita lihat disini Kita tes dengan magnet Kita coba tes magnet disini Nah, kita ambil sampel Ini satu yang dinar Eh, map dirham Baitul Mal Nusantara ya Oke Nah, ini Kita bandingkan Adalah fastnya ya Sama ya Oke Nah, oke Kita tes Ini perak asli akan slide seperti ini ya Perak asli akan slide seperti ini Nah Bisa dilihat ya Tirakatnya lambat Coba saya zoom Oke Kita tarik mundur sedikit Oke Nah, ini Akan lambat seperti ini Slidingnya Untuk perak asli Nah Sekarang Kita tes Yang tadi ya Kita tes Nah, ini contoh Kita contohkan lagi Ini yang asli Yang jaman sekarang Peraknya ya Lihat Slide smooth sekali Nah Tadinya saya khawatir ini Palsu atau bukan perak Nah Disini kita bisa slide Slide Nah, cuma disini slide-nya rada cepat Nah So, slide-nya rada cepat ya Nah Artinya Kandungan peraknya Itu Tidak terlalu murni Nah, ini Wah, ini bagus sekali Kalau yang ini Ini murni Atau bisa jadi juga Lempeng Bentuk lempengnya Tidak Selempeng Ini ya Ya itu Coba kita tes lagi Tidak apa-apa Nanti kita akan tes Berat jenis keduanya Ini kayaknya kurang Kalau dilihat dari sini sih Kayaknya kadarnya ya Dengan cirinya seperti ini nih Ya, dan seperti Karat Jadi Ada karatnya sebentar Kita lihat Kita fokus Oke Tuh Ada karat Disini Makanya dia Slide-nya agak cepat Oke Kita zoom lagi Nah ini yang ada karat Seperti ini Kurang begitu lambat Tidak selambat yang ini Ini sangat lambat sekali Artinya Bisa dipastikan ini Lebih murdi Ketimbang ini Oke Oke Kita lanjut ke Perhitungan Dimensi Pertama Kita cek dulu Diameternya ya Kita cek Diameternya Kita nolkan Kita nanti putar Ini 26 Berdasarkan literasi Itu sampai 24 25 ya Milimeter ini 26,2 Masih Oke Sih Masih sama ya Istilahnya 26 Hampir 28 Itu literasinya Saya coba cari Di internet Dimana-mana Zaman yang Abasyah itu Kurang lebih Sekitar Ada yang 24 25 Nah ini Sampai 27 ya Kalau Di titik tertentu Dan Beratnya kurang lebih Ada yang 27 27 26 Dan ini 2,8 Nanti kita hitung ya Oke Kurang lebih Diameternya 26 Lebih Ini satu lagi Tadi yang Oh ya 26 ya Kita cari coba Yang paling lonjongnya Ya 27 Kurang lebih ya Tadi 25 26 27 Nah Sekarang Ketebalannya Nah Ketebalannya Kita ukur Harusnya ini tipis sekali ya Gitu Jadi Kita cek Nah Ini 0,62 2mm Coba kita tes Yang satunya lagi Kurang lebih 0,55 Oke Coba Kalau ini BMN 0,63 Oke Karena dia Lebarnya Kalau kita Dampingkan Seperti ini Kurang lebih ya Hampir sama Kurang lebih Hampir sama Tapi Lebih lebar Yang Lama Nah Itu Oke Oke Ketebalannya Sudah didapatkan Tinggal Kita masuk Ke Berat jenis Oke Kita coba Oke Nah Berat jenis Kita tes Kita tes Yang pertama Ini Yang Yang Karat dulu ya Ada karatnya Oke Nah itu 2,89 Gram Oke Kita coba Yang kedua Ini 2,82 Oke Kita masuk Ke Sini ya Yang 0,4 Di belakang Koma Oke Kita coba Tadi yang karat Bulu ya Seperti yang ini Ah Karatnya Cok Guys Tidak Sengaja Nah Ini Karatnya Copot Oke Saya biarkan Ini Pasti akan Berkurang Ini Pasti akan Berkurang Oke Tes lagi 2,88 Tadi 2,89 Ya Ini Bisa Memengaruhi Kadar Kalau kita Copot Buka Ada Ada Seperti Lapisan Oke Kita lanjut Saja Jatuh Nah Bisa didengar ya Jatuh aja Suaranya Tidak Seperti Perak Oke Misalkan Maaf Kita jatuhkan Ini Sedikit beda Agak sedikit beda Oke Oke Tadi 2,88 Kita tes Kita tes disini 2,8758 Tapi Kita tarik dulu Dan errornya Di bawah Plus minus 10 Oke Plus minusnya Ini minus 5 Masih toleransi Kita ambil Datuknya nanti Oke Yang kedua Kita tear dulu Sekali lagi Oke Kita buka Ini Tadi 2,82 Ini hasilnya 2,8194 Gram Oke Kita ambil Dengan toleransi Plus minus ya Tadi Toleransinya Plus minus 10 Oke Ternyata 0 Lebih bagus lagi Oke Kita buka Kita uji Tadi Yang karat dulu ya Terlebih dahulu Yang karat Nah ini Kita usahakan Errornya Harus di bawah Plus minus 10 2,57 2,57 56 gram 55 gram Oke Kita ambil Plus minus Di bawah 10 ya Plus minus 10 Di bawahnya Kita tutup Oke Oke Hasilnya bagus ya Mau Ini yang pertama Tadi yang karat Oke Sekarang Yang Kedua Nanti Juga kita coba Untuk kita cuci ya Mudah-mudahan Maksudnya kita Kita coba Bersihkan Salah satunya ini Supaya nanti Terlihat seperti apa Putihnya itu seperti apa Dengan kadar seperti ini Oke Kita taruh Nah Hasilnya adalah 2,5402 Nah ini hampir Lebih tinggi ya Dengan Kadarnya Kayaknya lebih tinggi Karena tadi Cuma 288 Beratnya Disini masih 254 Sekian Jadi Boleh bilang Kadarnya bisa lebih tinggi Dari yang Karat ini Nah Oke Kita buka Dan kita Cek Errornya ya Errornya harus Plus minus 10 Di bawah Di bawah plus minus 10 Untuk kita masukkan Dalam hitungan Karena ini 10 Kita akan ulang lagi Ok Terima kasih Terima kasih Kurang lebih ya Jadi tadi Nol koma berapa Digit keempat Itu 13 Tadi Tidak masalah Nol berapa ya Oke 2,5412 Kita ambil Mudah-mudahan Plus minusnya Di bawah minus 10 Ya Plus minus 10 Oke Berarti ini kita ambil Datanya Toleransi Di bawah plus minus 10 Uh bagus Ini 0 Oke Ya Oke Nah Sedikit saja Nanti sekalian Kita tampilkan Displaynya Jadi Irham ini Diketemukan di Tapanuli Ya Di Tapanuli Itu Diketemukan Artefak Kalau gak salah Itu Di Antara 2019 Artefak Dan 2020 Dan infonya Ini di Sekitar Januari Atau Februari 2020 Ini diketemukan Dan ini Termasuk Masuk Termasuk Kedalam sejarah Masuknya Islam Ke Indonesia Ya Atau Nusantara Dulu ya Dan nanti Kita akan Tampilkan Sedikit sejarahnya Karena ini Saya dapatkan Juga Dari Boleh dibilang Orang yang Terpercaya Dan punya Credible Dan ini Infonya Juga Pernah Diseminarkan Oleh Kemenak Itu Jadi Mudah-mudahan Ini sebagai Petunjuk Juga ya Artinya Referensi Kita Mengenai Dinar Dan Dirham Di Indonesia Ataupun Juga Hasil Ini Juga Boleh dibilang Juga Kita Bisa Jadikan Acuan Karena Yang Saat Ini Itu 2,975 Dan Ada Yang 3,11 Tapi Bukan Berarti Kita Menjudge Atau Menilai Mana Yang Baik Dan Mana Yang Terbaik Dan Melainkan Kita Melihat Refleksi Sejarah Dari Dinar Dan Hirham Mudah-mudahan Menjadi Satu Acuan Bagi Kita Bahwa Dahulu Kita Memiliki Sejarah Terutama Di Mat Uang Uang Perak Dirham Oke Selanjutnya Kita akan Masuk Kehitungan Dan juga Nanti Setelah itu Kita masuk Ke dalam Sejarahnya Oke Nanti Jangan Lupa Sebelum Itu Kita Juga Nanti Akan Masuk Ke Dinar Aceh Yang Kemarin Ada Empat Pis Itu Berbeda Kesultanan Tapi Saya Sulit Mengidentifikasi Karena Dari Bentuknya Oke Baik Kalau gitu Terima kasih Banyak Lanjut Ke Perhitungan Oke Kita lanjutkan Ke Database Nah Kita buka dulu Kita input Nah ini Dirham Khalifah Abasyah Kak Itu Kita kasih Maksudnya Yang sedikit Karat Nah ini Sekarang Kita masukkan Yang Tidak Karat Nah Disini Didapatkan Beratnya Ini hampir Sama 2,87 Terus 2,81 Kurang Lebih Yang karat Lebih Lebih Besar Kemungkinan Dia Bisa jadi Sebelumnya Lebih Besar Dan Dari sini Bisa Dilihat Juga Berat Di air Itu 2,575 Lebih Apa Namanya Lebih Kecil Ya Karena Di dalam Air Dia Turun Nah Disini Juga Yang Satu Lagi Itu 2,54 Juga Rentangnya Bedanya Sedikit Namun Disini Bisa Dilihat Volume Bendanya Akhirnya Volume Bendanya Lebih Kecil Ya Karena Kadarnya Intinya Jika Volume Bendanya Mengecil Dia Akan Lebih Berat Berat Jenisnya Nah Gitu Nah Jadi Setelah Kita Uji Nah Didapatkan Berat Jenisnya Itu 9,5 Untuk Yang Karat Dia Agak Sedikit Berkarat Penjelasannya Mungkin Bisa Lihat Kembali Dan Juga Disini Yang Tidak Karat Bagus 10,1 Dan Berat Jenisnya Jadi Kesimpulan Disini Itu 0,91 Atau 91% Untuk Yang Karat Tapi Disini Untuk Yang Tidak Karat Itu 96% Artinya Zaman Dahulu Kala Itu Sudah Memiliki Teknologi Pemurnian Yang Boleh Dikatakan Sudah Sangat Baik Atau Bagus Ya Nah Cuman Warna Hitam Itu Karena Tarnis Jadi Artinya Jika Terkubur Terkubur Tanah Atau lain pun Itu Terkarena Oksidasi Gitu Dan Ini Balik lagi Disebutkan Dirham Ini Ditemukan Di Tapanuli Infonya Di Tapanuli Itu Sekitar Penelitian 2019 Sampai 2020 Dan Juga Saya Mendapatkan info Ini Didapatkan Di Februari Sekitar Januari Januari Dan Februari 2020 Ya Ditapanuli Nah Jika Lihat Dari Sini Ya Insyaallah Mudah-mudahan Asli Dan Kebetulan Juga Didapatkannya Tidak Sembarangan Karena Kebetulan Juga Ini Pernah Dibawa Untuk Seminar Menak Menteri Agama Barang-barang Ini Oke Mungkin Sekian Nanti Kita Lanjutkan Mengenai Sejarahnya Yang Saya Miliki Literaturnya Berikutnya Dan Juga Kita Akan Uji Berikutnya Itu Adalah Dinar Aceh Atau Mas Aceh Itu Kita Ada Empat Cuma Satu Belum Tahu Kesultanan Apa Tapi Tiga Kita Sudah Tahu Oke Terima Kasih Jangan Lupa Untuk Di Subscribe Dan Juga Nyalakan Lonceng Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh